Intro Selamat malam, kembali lagi di edisi ulang tahun Bapak Fli Heeey Eh, ngomong-ngomong Fli dah, umur berapa sekarang Mas Prabu? Fli tuh kemarin ngobrol sama aku tuh kelahiran 62 Oh, berarti umur berapa sekarang? Dia udah umur 60 tahun Masih kayak gitu ya? Kita 60 kayak apa deh? 60 ya, kita lihat aja nanti Ini adalah bass yang bikin saya jatuh cinta sama bass pertama kali Sebetulnya yang Sterling sih, saya ngeliat pemainnya Sugar Ray dulu Saya pikir Stingray ternyata itu Sterling Emang bedanya apa Sterling sama Stingray Mas? Jadi kalo Stingray itu sebetulnya Mas-masa, rokoknya Mas? Oh, rokoknya Yang punya matanya agak mirip-mirip Enggak begitu, yang ini udah relit kan? Oh, apa-apa? Jangan dong Yang tadi masih mint Oh, oke oke Masih Kini Jadi Kiblatnya dalam bass ini Tadi bedanya Ini kan Stingray Stingray itu lebih Apa ya? Bahasa ya Gendut Lebih besar ya Lebih gendut Tapi Kalo banyak orang ngobrol tuh Dia tuh kayak versi Apa ya? Raw Wow Suaranya tuh Jadi Pickupnya tuh bener-bener Pure Hambucker Tapi paralel Kalo Sterling tuh Necknya lebih kecil Sama bodinya juga lebih kecil Yang dipake Kang Thomas Yang Ada switchnya Itu ada switch buat paralel Seri 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 sama Single Oh ya Seri sama Single Ya Itu jadi Pickupnya bukan Pure Hambucker Paralel Kalo Music Man Stingray itu Paralel Posisi pickupnya juga beda mas Wah, gua gak tau Kalo yang sterling Setau saya mungkin salah ya Agak lebih maju dibanding Agak lebih maju ya Yang sterling Eh sterling Ah kebalik lagi Oh Yang sterling lebih maju dibanding Ya hampir kayak Pickup belakangnya 60 dan 70 Ya Kayak sweet spot Ya Ya Nah Sudah mulai batuk Barat dari moceh Ayo Kalo 60 kan begitu Iya Jadi Sebetulnya Cikal bakalnya Modulus Cikal bakalnya Fender USFlee Itu adalah Sebetulnya Tepuk tangan gak? Tepuk tangan dong Gitu lalu Tapi kan yang bikin Fender juga Sama 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 Ada yang gak mau kalah Ada yang gak mau kalah Ada yang gak mau kalah Gatel ya Gatel Oke langsung kita coba aja Perbedaannya Sorry Aku jelasin dulu Pickupnya ini Tidak dijual Terpisah dengan busnya ya Harus dengan busnya Jadi kalo mau Beli pickupnya Beli busnya dulu Sambil pickupnya gitu Pak Iya kira-kira gitu Pak Maksudnya kalo pickupnya ini rusak Bapak bisa ngirim busnya atau sono Dia akan menggantikan pickupnya Cuma kalo dijual terpisah Tidak Replacement tidak ada Kecuali dari produk-produk Yang dikeluarkan oleh Merk-merk yang lain Jadi Kalo di Fender tadi Cuma bus sama treble Pake OBB ya Kalo dia ini pake Tetep preampnya steamray juga Musikman sorry Eh Iya Musikman Yang Ini Jadi ada Klasik musikman Stingray Ada yang Ini sebetulnya 90s Kalo yang aku pegangnya 90s Bedanya apa Pak? Bedanya ada Knope-nya 3 Sama Knope-nya 4 Pak Kalo yang sekarang Udah ada Knope 5 Piezo Begitu Ada yang baru lagi Pake Darkglass Oh iya Pake Darkglass Ada lagi Apa lagi? Yang Tim Comerford Itu Mini Stingray Oh yang kecil ya Yang kecil Yang kecil Bapak harus beli Baru Baru dong ya Iya Enggak, saya sering Guli Stingray Di Restoran Menurut Bukan, bukan Itu WAPE Pak Beda Jadi ini Kalo yang ini Versi Apa? Apa? Bahasanya 3-band 3-band EQ 3-band EQ Dan dia ada posisi Tengahnya Kalo yang Klasik Klasik itu hanya Boost Only Sama kaya Fender tadi Oke Oh saya pencipta Jadi Kita coba aja Saunya WAPE Mungkin Lik tadi Apa? Yang kita coba Pertama Itu ya? Oh, salah Bukannya Pak Udah malem Jadi selama ini Anda tuh Hensink Bukan Hensink 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 Bupikir Van Helsing Udah Hensink Kalo ini gimana? Hensink Pertama Ternotop Ini acara Misalnya Ini acara Tertap aja Louis Johnson Ternasuk Musik Klasik Iya Maksudnya Jika mau Treblenya Dijelaskan dari siapa? Tadi Tadi itu Suaranya Pak Louis Johnson Mainnya Yang kalo Ngeslep itu Bisa sampai kesini Tanger Thum Tanger Thum Tapi enggak Saya juga sangat mencintai Bapak Ya, saya ambil sound music man dari Bapak ini saya pertama kali Coba antara kondisi sekarang dan Pring M dan kita udah ngantuk Tapi saya coba ya, Pak Berarti meetnya harus saya cut, Pak Coba Pak, coba Pak Mas Prama bisa gak? Mas E. Alamakum Luis Jenderson gimana ya Sebisa Mas Prama aja mungkin bisa mewakili Terima kasih Boleh, boleh, boleh Kira-kira, kayak begitu mainnya Saya cuma tadi meruapkan emosi ke Bapak Produser aja mau Jadi, nah Kita kembali ke normalitasnya Oke Itu tadi meetnya saya potong Potong, potong ya Jadi seakan-akan Bisa awal bentuk Oke Jadi Jadi Kita coba yang standar saja Ini Atas permintaan Produser semuanya di fulling Jadi tadi saya Meetnya saya normalin buat Mengejar Karakter yang klasik ya Oke Oke Lih Eee Give it away Give it away Tapi dapet Ini Aslinya Yang bener ini ya Ini Pengi banget ya Sama basisnya apa itu? Siapa? Cik Oh iya Bernard Siapa ya Edwards Oh iya Yang sekarang Basnya dibawa sama Basnya Siapa? Pemakai PV itu Copok Duran Duran John Taylor John Taylor Basnya ada di dia Oh iya Basnya bawa Edwards Gitu Oke gini banget Balik ke bas nih Eh remote Stingray yang ini Bodinya apa nih mas baru ini? Ini kalo ngeliat patternnya sih As Ini as ya Jadi pantat ya As you As dan dia Signature Dari zaman dulu tuh Dia seneng pake Maple Bird's Eye Maple Bird's Eye Dengan binting-bintingnya itu Dan Ya Gak tau ya Dari dulu tuh Stingray itu emang Iconic 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 sekali ya Dan pake nama rocker yang pake Hah? Banyakan rocker yang pake Oh banyak Banyak banget Dari rocker New metal Apa aja Emang agak bermasalah Cuma kalo dipake Buat ngeringin Dewi Persik gitu Oh sudah Sudah susah Tapi bisa sih Bisa 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 Semuanya bisa Cuma memang Ya kita yang Anak 90's tuh Ya Red Hot Chili Peppers Siapa ada Sugar and the Machine Itu sih Bisa Bisa Cuma Cuma RATM Yang mana ya Yang mana Mas kan harus Staring Ya mirip Dulu itu Jawa Betul Jawa Malik Jawa yang baru Tapi Kalo yang dulu itu Aku tuh Om Yance Om Yance betul Om Yance Ada lagi satu lagi Siapa? Siapa? Bondan Oh Bapak Star itu Pernah itu Saya lihat Bapak Star itu Mas Bapak Bintang Itu dulu pernah ada Bintang kejuara itu Tapi kan Mas Bintang gak terlalu Bintang Siapa sih? Ya Bondan 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 kan berarti Udah kelasnya Thomas dan Iya Maksudnya Saat gue besar Gue taunya Bondan Yang memakai ini Oh iya Ya Bondan Punya itu sendiri Saya berangkat dulu Juga cari laginya Bapak Bondan Apa? Super fun? Super fun Gimana laginya? Eh? Kurang lebih? Kurang lebih begitu ya Lupa Kira-kira begitu Bapak 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 Eh.. Ya gitu lah Bapak Bapak Eh.. Iya sih Ah.. Gatau ya Dari dulu Stingray itu udah Mungkin karena Falling in love dengan Bentukan Stingray ya Dengan Signature Teardrops nya nih loh Sterling dan Stingray kan semua pake Teardrops ini kan Tiga Bodinya juga Gak terlalu gede Gak terlalu kecil Pas lah Gue sih gak suka Terus ngapain lu beli Udah berdua yang fleek Oh iya sih Cuma kembali lagi For some of us Stingray itu terlalu di depan Kayak yang maha Terlalu di depan Surum MDD datang Aduh MDD Ini juga Enggak sih itu selera ya Cuma buat aku dan pak produser Kita semua pernah punya Stingray Dan di beberapa lagu Memang meredakkan sama kontrol ya pak Harus di EQ sedemikian rupa Apa bisa loh dibuktikan Salah satu musisi Indonesia Jawa Di Malik kamu dengar itu musikmen Dan yang paling hebat Ada satu si luar Basisnya Sade Lagu-lagu Sade yang menjadu-lagu itu Pake Stingray Sorry, Tony Levin? Tony Levin Tapi Tony Levin kan raw Kalo ini kan bener-bener main lagu yang cuma Pinu Paladino Oh iya Tetep stingray Nanti bisa kan Mas Jawa terbaik Mas Jawa terbaik Harusnya terbaik Harusnya terbaik Ya itu loh Untuk harga masih relatif Harga-harga baru sih Udah rada gak masuk akal sih Tapi kalo yang 90s Tapi yang 70s mahal sih Kok yang gua rada bingung tuh Turun hari banyak banget ya Apa tuh? Stingray 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 Sting Jadi percaya gak percaya dulu, Stigra itu awal-awalnya adalah musik main, bahasnya adalah sebetulnya Maunya pertamanya adalah P, pickupnya Tuh, gak tau gimana Masih ada di tempat kerjanya Bapak Almarhum, Leo Fender Awal prototipnya itu adalah P dia Tapi gak tau gimana, akhirnya dia keluar dengan ambaker seperti ini Dan dulu Bapak ini masih ada gak Pak? Yang rada unik gitu, seri pertama Stingray Bapak itu Oh bukan seri pertama, seri halus Stingray Ingat gak Bapak? Yang limited edition? Yang limited edition itu, yang gold semua? Yang four piece-nya di tengah-tengah Oh iya, oh iya Jadi sebetulnya musisi dulu itu sempat komplain juga sama Leo Fender Karena kalau yang sekarang kan posisinya polo piece-nya di tengah-tengah senar ya Dulu mereka sempat mengeluarkan edisi, apa namanya? Siapa? Smoothie Smoothie Jadi ini kan polo piece-nya senar keempat Polo piece-nya masing-masing ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah ini 10 Jadi di antara senar Itu memang katanya Bapak kan pernah punya ya? Kita belum sempat review kenapa udah hilang Di Pamiko Oh di Pamiko Masih ada yang masih bisa Masih bisa Masih bisa nanti kita review juga Masih bisa Itu katanya lebih halus Versi harusnya dari Ya itu ada karet itu apa? Dampar Oh sebetulnya semua ada dumpernya semua Ini juga sebenarnya masih ada nih Tuh Ini berarti lebih tua bro Ya berarti Ya ini Ini mungkin 80 80 80 Tapi ini Brace-nya ini ya Brace-nya udah digampi Tapi ini masih ada nih Orang ini Tuh Ini buat dampernya masih ada Jadi Ini mungkin Keluaran tahun 80 Ini suaranya Kayu banget Iya Tepnya kita dulu ya Benar Jadi Kehidupan tuh Emang Jadi Jadi Oke lah Kita terlalu banyak mau cek Kira-kira jadi Perbandingannya adalah Sebetulnya kalau Buat saya dan Pak Producer Itu Gimana kalau Bapak Saya sih Dari semua bass-nya Flee Yang Flee banget tuh setelah ini Jadi Ya komiknya Flee Flee banget sih ini Buat saya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton